Kita masih kembali lagi di Metro TV Sumatera Utara dalam program Tanya Kemenkum HAM dan kami masih dari kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara Jalan Putri Hijau nomor 4 Medan dan kalau tadi kita sudah berbicara dengan Pak Alex tentunya dua produk yang dilahirkan saat ini tentunya ada Aposti dan juga Persilan Perorang tapi masih ada yang mau saya tanyakan ini Pak berbicara tentang Persilan Perorangan seperti apa tanggung jawab atau juga membantunya Kementerian Hukum dan HAM memfasilitasi para pemohon Persilan Perorangan ini dengan bidang perbankan mungkin, dengan bidang perpajakan atau juga dengan dinas perizinan lainnya seperti apa sih Pak Alex? Baik, terima kasih Mas Ceki sebetulnya Petit Perorangan ini memang merupakan satu kegiatan atau katakanlah komitmen Kementerian Hukum dan Republik Indonesia untuk mendorong ya usaha kecil menengah itu menjadi lebih baik lagi jadi entitas badan hukum ini kita persiapkan memang buat mereka supaya dalam pengelolaan usahanya itu bisa lebih profesional karena memang kalau di aplikasi itu setelah dia mendaftar nanti kalau di sudah Petit Perorangan dia punya kewajipan-kewajipan benar, katakan untuk membuat laporan keuangan seperti itu, jadi memang sudah tertasa sedemikir rupa namun demikian kita juga tidak mau, karena dia UMK jadi pajak yang mereka itu juga harus bisa lebih rendah daripada usaha-usaha pengusaha besar kan seperti itu, jadi kita juga menggandeng layanan pajak, kantor pajak ya Kementerian Keuangan itu supaya juga memberikan fasilitas yang sama kepada mereka dengan karena selama ini kan usaha mereka kan sudah ada usaha mereka dan mereka sudah dibina oleh dinas usaha kecil menengah iya kan? ada dinas kooperasi usaha kecil menengah di pemerintah daerah itu tapi kan si Panjang nggak PT Pak dia orang, misalnya Alec Pinem, pengusahanya Sianu jadi sekarang dia kita berharap bahwa nanti justru yang dibina itu adalah entitas entitas badan hukumnya PT A, PT B, walaupun dia dalam UKM gitu kan tapi mereka juga hak mereka untuk mendapatkan pajak yang rendah di dalam proses bisnis mereka itu juga memang kita fasilitasi sehingga kita menggandeng juga kantor pajak ya kemudian juga kita menggandeng juga misalnya dengan Duk Capil ya kemudian juga dengan PTSP ya yang terkait nanti OSS itu kan perizinan itu segala macam sehingga jangan sampai nanti ketika dia koror apa UMK dulu dia punya izin, ini masuk PT, dibikin PT jadi izinnya hilang harus mengurus lagi jadi itu memang yang kita dorong seperti ini jadi ada percayaan termasuk perbankan iya perbankan imbaran jadi impunan bank negara juga kita kita kerjasama khususnya dari Djen AU khususnya Kementerian itu untuk melakukan kerjasama supaya nanti PT Perbankan ini bisa dibuka atas apa namanya rekening atas nama PT-nya kalau dulu kan tidak iya betul kalau dulu harus PT yang bisa buka rekening kan gitu kalau bisa entitas badan hukumnya yang punya PT yang dia minta akta pendirian dari notaris pengasahannya kan seperti itu nah sekarang bagaimana PT Perorangan juga bisa membuka seperti itu rekening berarti Pak Alex untuk PT Perorangan ini juga tidak membutuhkan akta notaris pendirian Pak Alex ya memang tidak memang tidak ya berarti pengurusnya bisa langsung kemari jadi pendirinya itu langkung dirinya sendiri jadi kita yang menjadi pemiliknya kita yang menjadi pemodalnya kita juga yang pendirinya juga dan kita juga nanti akan mengatur laporan laba ruginya seperti itu Pak Alex ya nah kalau saat ini mungkin di Sumatera Utara data dari Pak Alex ada sekitar 3 ribuan targetnya sebenarnya masih jauh Pak Alex ya jauh karena memang Sumatera Utara yang begitu besar ini kita kali ini mengajak Anda pemisah Metro TV kalau Anda memang saat ini berkeinginan atau punya niat ingin membuka usaha Anda sendiri Anda pemegang sahamnya Anda pemiliknya Anda pendirinya persiluan perorangan ini bisa menjadi jawabannya Pak Alex ya ya dan saya mau jelaskan juga Mas Jaki kalau PT Perorangan ini itu usia usia untuk mendirikan itu minimal 17 tahun jadi jadi sebetulnya kalau misalnya dari kita ya baru tamat dari SMA ketika dia mau buka usaha ya kan walaupun usaha kecil karena memang batas modalnya enggak di minimalnya enggak di atur bisa 100 ribu ya kan karena sampai 5 miliar ya maksimalnya di atur jadi mereka bikin usaha apa lalu mereka bikin PT ya berorangan dan biayanya juga kan untuk buat PT Perorangan ini kan murah cuma 50 ribu mereka sudah menjadi pengusaha kan oh berarti biayanya 50 ribu iya 50 ribu dan umurnya 17 tahun jadi sama SMA juga bisa bikin PT Perorangan nah menariknya mungkin saat ini memang perkembangan berbicara masalah dunia online Pak Alex sekarang ini kan semua orang mengarah berbicara tentang usaha online iya nah ini bisa juga bisa kan mereka mendirikan PT Perorangan ini dengan mungkin dengan apun online jualan mereka begitu Pak Alex bisa ya bisa selama memang persyaratannya terpenuhi misalnya dari sisi aspek permodalannya kan dari aspek umurnya ya kan dan dia sendiri yang memang pemilih sahamnya nah Pak Alex adakah dilakukan pemantauan untuk mereka yang sudah memohonkan dan permohonannya diterima untuk persyaratan perorangan ini otomatis mereka juga akan melakukan permohonan ke perbankan sebenarnya untuk mendampakkan pinjaman modal Pak Alex ya adakah pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mereka yang mungkin permohonannya sudah diterima gitu Pak Alex ya kalau untuk perbankan memang kita juga membangun jaringan ke sana supaya perbankan bisa membantu PT Perorangan ini kalau sudah mereka sudah punya PT Perorangan ya kalau mereka mau buat rekening atas nama PT-nya kalau atas nama pribadi kan bisa 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 atas nama PT-nya beberapa bank himbara sudah siap gitu kalau sekarang ini di Sumatera Utara saya lihat BNI yang cukup berespon terhadap Pak Agit tinggal mungkin persyaratannya dengan pihak perbankan dalam hal ini BNI mungkin masing-masing punya persyaratan tambahan sendiri kali ya Pak Alex ya tapi secara kemudahan sebenarnya dari Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara sudah memfasilitasi memfasilitasi sering kita ajak juga mereka untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi kita terutusnya PT Perorangan baik Pak Alex waktu kita sudah tidak banyak lagi nih Pak Alex apa yang ingin Pak Alex sampaikan untuk pemirsa Metro TV Sumatera Utara berbicara tentang dua produk ini Pak Alex baik saya kira yang pertama itu memang Kementerian Hukum dan HAM memiliki komitmen ya bagaimana juga sesuai dengan arahan juga Pak Presiden juga ya bahwa bagaimana kita bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi ya intusnya di daerah ya di Sumatera Utara untuk lebih pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik seperti itu sebetulnya baik Pak Alex terima kasih waktunya karena waktu kita juga tidak banyak dan kita ucapkan juga terima kasih untuk Anda pemirsa Metro TV Sumatera Utara yang sudah menyaksikan kita selama 30 menit ini dalam program Tanya Kemenkum HAM sekali lagi saya ucapkan terima kasih terima kasih sama-sama Pak Alex semoga produk ini bisa bermanfaat juga untuk Anda dan seperti Pak Alex katakan tadi jika Anda mungkin banyak hal yang ingin Anda tanyakan untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Jalan Putri Hijau nomor 4 ini siap menerima Anda bertanya tentang aposti dan juga persenalan perorangan demikian talk show kita kali ini bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam program Tanya Kemenkum HAM kami ucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa Metro TV Sumatera Utara saya Zaki Yusuf dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih Terima kasih.